Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya di umwaziam daily vlog apa kabarnya semua semoga semua dalam keadaan sehat hari ini saya akan membuat cinnamon roll teknik pembuatannya saya menggunakan teknik tanpa ulen yaitu metode autolysis dan perpaduan dengan tangzong kita lihat videonya, jangan di skip ya bahan-bahan yang digunakan adalah masih sama seperti dengan bahan-bahan yang saya gunakan pada autolysis cuma dikarenakan sekarang saya memakai kombinasi dengan tangzong maka susu yang saya gunakan saya kurangi saya menggunakan 200 gram susu dengan 1 kuning telur saja kemudian saya tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan lalu saya aduk rata kemudian saya akan tambahkan terigu 400 gram saya campurkan keduanya dan akan saya aduk sampai rata jangan lupa saya tambahkan 3 sendok makan adonan tangzong atau adonan biang kembali saya aduk rata apabila sudah tercampur rata seperti ini kemudian akan saya tutup dan akan saya diamkan setidaknya 6 jam kalau saya, saya bikin pagi hari dan akan saya proses lagi setelah pulang kerja setelah 6 jam kemudian saya buka dan akan saya proses lagi itu akan saya tambahkan ragi instan 2 sendok teh atau 5 gram ragi ini akan saya tambahkan sekitar 2 sendok makan air kemudian saya aduk sampai menjadi pasta seperti ini baru saya campurkan ke dalam adonan ini untuk memudahkan ragi tercampur ke dalam adonan saya aduk sampai rata kemudian akan saya tambahkan setengah sendok teh garam saya aduk sebentar lalu saya tambahkan minyak 60 ml jadi sebenarnya kalau dibilang zero ulen itu tidak karena dalam mencampur ini kita juga termasuk menguleni itu hanyalah istilah saja 1 sendok teh g sudah saya campurkan ke dalam minyak tadi saya lupa menjelaskannya setelah tercampur rata seperti ini kemudian akan saya istirahatkan saya beri minyak sedikit di atasnya agar adonan tidak kering saya tutup dan saya istirahatkan selama 15 menit setelah 15 menit kemudian adonan akan saya giling saya menggunakan alas plastik untuk memudahkan membentuk adonan segi 4 plastik ini memudahkan saya menggiling adonan dengan rata membentuk segi 4 kemudian saya balik dan akan saya menggilingnya dari sisi sebelah lain agar adonan ini tidak lengket di plastik kemudian akan saya tekuk sisi-sisinya sehingga adonan ini membentuk segi 4 yang rata setelah rata seperti ini kemudian adonan akan saya istirahatkan selama 30 menit 30 menit kemudian saya buka plastiknya kemudian saya taburi dengan terigu dan saya ratakan terigunya kemudian akan saya mulai beri isian yaitu saya pertama saya taburi cinnamon powder 2 sendok teh full saya taburkan secara merata kemudian saya taburkan 125 gram brown sugar kalau di Indonesia namanya apa ya yang jelas saya memakai gula pasir yang berwarna coklat kecoklatan maksud saya saya taburi secara merata kemudian saya oleskan juga mentega yang sudah saya cairkan tapi setengah cair saja jadi stepnya bisa dibalik ya mentega dulu kemudian cinnamon baru gula pasir lalu saya taburkan juga kacang yang sudah saya blender kasar ini opsional bisa dipakai atau bisa juga tidak kemudian akan saya rolling jadi video pada saat merolling lupa saya rekam tapi jadinya seperti ini kita rekatkan bagian yang terakhir kemudian kita gulung lagi dengan plastik jadi bagian yang mereka kita taruh di bawah kemudian akan saya potong saya menggunakan bantuan benang untuk memotongnya caranya seperti ini bisa dilihat di video kemudian saya tata di bekingpan kita potong usahakan dengan ukuran yang sama kita bisa menggunakan bantuan pengaris atau kita menggunakan ukuran yang ada di baking mat atau bisa juga kita menggunakan bantuan scrapper hingga ukuran yang kita dapatkan bisa rata terima kasih selamat menikmati dengan resep ini saya mendapatkan satu baking pan sinamon dengan ukuran 22 x 22 cm dan ekstra 4 biji kemudian akan saya tutup dan akan saya proofing selama 2 jam ini tergantung dari temperatur masing-masing sedangkan disini sedang musim dingin jadi temperaturnya dingin disini jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proofing mohon maaf kalau ada suara-suara di belakang memang anak-anak waktunya main sama ibunya tidak bisa di stop kita buka plastiknya kemudian siap kita panggang saya panggang dengan suhu 150 derajat selama 35 sampai 40 menit setelah matang panas-panas akan saya siram dengan krim krim ini adalah campuran dari 3 sendok makan heavy krim 1 sendok makan butter 2 sendok makan condensed milk dan 2 sendok makan cheese cream kita siram sampai rata kemudian akan kita coba kita potong hasilnya creamy lembut apalagi apabila mengikuti sesuai dengan resep di resep ini saya mengurangi butternya jadi butternya tadi tidak saya pakai semua tapi ternyata butternya lebih enak kalau dipakai semua namun hasilnya tetap lembut apabila kita suka kita bisa siram lagi dengan krim pada saat akan memakannya inilah hasilnya lembut rasa sinamun dan manisnya pas hidangan ini bisa disajikan untuk keluarga pada saat ngeteh atau ngopi bisa juga dijadikan ide jualan apabila tidak habis bisa kita simpan dalam kulkas kemudian pada saat akan menyajikan bisa kita panaskan kembali dengan microwave atau bisa juga jangan kita siram dengan krim semuanya dan kita simpan pada suhu ruang kemudian pada saat akan memakannya kita siram dengan krim terima kasih sudah bersama saya hari ini mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati